satu cerita datang dari Mas Haryanto yang bercerita tentang almarhum bapaknya Bapak Warta dimana sewaktu beliau masih hidup Pak Warta itu adalah seorang penggali sumur dan sesekali juga menjadi seorang penggali kubur dan ada beberapa pengalaman yang pernah dialami sama Pak Warta itu yang diceritakan ke Mas Haryanto itu dan diantaranya itu diceritain kembali ke lapak horor gitu yang menurut Mas Haryanto itu kayaknya paling rame paling seru seperti itu nah kejadiannya itu sekitar tahun delapan puluhan akhir sewaktu itu Mas Haryanto masih masih ya boleh dibilang masih remaja sepertilah dan suatu hari Mas Haryanto itu mendapatkan bapaknya pulang dan bapaknya itu agak sedikit berubah agak sedikit berbeda sikapnya pulang-pulang kok bapak mukanya pucat ditanya sama ibunya kan Pak kenapa Pak kok kayak sakit begitu Pak iya Bu Bapak tuh nggak enak badan kayaknya mau sakit Bu seperti itu cuman jawab seperti itu tadi tapi ya Mas Haryanto waktu itu juga kan nggak terlalu ambil pusing gitu ya Oh ya udah yang penting bapaknya mungkin mungkin waktu itu mikirnya tuh kecapekan atau gimana dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita seperti biasa gue pengen ucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya terima kasih buat kawan-kawan yang udah kasih support udah kasih dukungan terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah ngasih like udah nge-share ke yang lainnya nggak lupa juga terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar termasuk kawan-kawan yang udah join jadi membershipnya lapak horor terima kasih banyak lanjut ke ceritanya Mas Haryanto itu hari itu bapaknya pulang dengan kondisi yang agak sedikit berbeda yang mungkin Mas Haryanto pikir itu adalah mungkin sakit karena kecapean tapi waktu itu ya Mas Haryanto udahlah gitu kan nanti sirhat juga Bapak sembuh tapi ternyata begini malam harinya malam harinya sewaktu Mas Haryanto itu habis pulang dari tempat main dari tongkrongan mungkin kurang lebih sekitar jam 11 malam raya Mas Haryanto pulang begitu pulang di rumah itu Hawa ya bukan Hawanya suasananya tuh hening semuanya itu udah tidur seperti biasa adik-adiknya udah tidur ibunya bapaknya itu nggak ada kegiatan sama sekali Oh udah pada tidur seperti biasa tiba-tiba Mas Haryanto sewaktu dia lagi pergi ke belakang rumah ke bagian toilet sana Mas Haryanto itu ngedenger ada suara gedebuk gitu ada sesuatu yang jatuh kayak orang yang jatuh dari tempat tidur Mas Haryanto langsung berpikir ini pasti ada yang jatuh dari kasur nih dari tempat tidur nih langsung kan buru-buru waktu itu Mas Haryanto dia balik lagi nengokin ternyata bapaknya itu jatuh dari tempat tidurnya begitu jatuh ibunya Mas Haryanto itu tidurnya sama anak-anaknya nah ini si bapaknya itu tidurnya di ruang tengah situ cuman kayak ditutupin pakai ada korden kayak itulah suaranya datang dari situ Mas Haryanto menghampiri ke sana dan melihat bapaknya itu udah tergeletak di sana dan bapaknya itu kejang-kejang di situ Mas Haryanto kan panik pak pak kenapa pak kenapa bapaknya ditanya begitu itu itu cuman jauh-jauh cuman kayak gitu doang orang yang lagi kejang begini eh badannya dipegang Astaghfirullahaladzim badannya itu panas banget langsung Mas Haryanto panggilin enggak waktu itu coba diangkat dulu ya diangkat dengan susah payah dan hampir enggak kuat bapaknya itu coba diangkat dan akhirnya berhasil dibalikin lagi ke tempat tidur tadi dan disana Mas Haryanto masih ngerasain badan bapaknya itu yang panas banget langsung bangunin ibunya bu bu bapak begini bu bapak panas ayo bikinin kompres bikinin kompres katanya seperti kata ibunya Mas Haryanto pun kebelakang ngambil Hai ayah apalah yang buat tempat air gitu ya sama ada kain kecil gitu diambil disana terus langsung dikasih ibu ini bu kompresnya langsung dikompres begitu kan setelah kurang lebih 10 menit bapaknya itu Alhamdulillah mendingan gitu udah mulai tenang badannya juga udah enggak sepanas tadi meskipun masih panas bu bapak kenapa ya bu enggak tahu yang ibu juga enggak tahu bapak kenapa ah nanti deh mungkin bapak kecapean masuk angin kali ya bapak tuh tadi enggak minta dikerokin soalnya kata ibunya Mas Haryanto itu ya udah bu kalau kayak gitu aku mau ini dulu ya bu mau sholat dulu dulu belum belum sholat tadi Oh ya udah ya udah sana kamu sholat dulu ibunya nungguin bapaknya dan di sana ibunya tuh kayak ngantuk-ngantuk begitu kan Mas Haryanto nya tuh sholat setelah sholat balik lagi nengokin ke situ ibunya ya kayak gitu masih kelihatan Oh ngantuk bu ibu kalau ngantuk ibu istirahat aja biar aku yang nemenin bapak kata Mas Haryanto itu ibunya pun ya udah karena memang udah ngantuk cukup banget udah capek akhirnya ibunya pindah lagi ke kamar Mas Yanto duduk disitu sambil nonton TV tapi pelan-pelan karena di ruang tengah disitu ya ada TV kecil dan TV nya waktu itu masih TV hitam putih nonton di sana sampai malam Hai sampai akhirnya apa namanya acara TV tuh habis gitu dan waktu itu Mas Haryanto tuh coba ngajak ngobrol bapaknya Pak Bapaknya tuh udah melek begini ya kompres masih nempel disini sesekali diganti lagi sama Mas Yanto Pak sebenarnya apa yang terjadi sih Pak Bapak itu kenapa sih Bapak itu jarang kecapean Bapak itu jarang sakit termasuk loh tapi kenapa hari ini kok tiba-tiba banget biasanya kan Bapak kalau mau sakit kan ngeluh dulu kan ya Pak ya aduh ininya sakit itunya sakit gitu Nah setelah itu baru deh Bapak sakit tapi kali ini tuh kayaknya mendadak banget yang ceritanya itu panjang yang Bapak itu hari ini baru mengalami sesuatu yang entah Bapak juga nggak ngerti ada hubungannya atau enggak waktu itu ceritanya Bapaknya pun melanjutkan sambil matanya meremelek meremelek begitu Mas Yanto itu juga udah memperingatkan Pak kalau memang Bapak capek ceritanya besok aja nggak apa-apa Bapak istirahat aja lah begitu ya Bapak juga nggak bisa tidur badan pada sakit beginian kalau merem malah tambah pusing kata si Bapaknya seperti itu ya udah kalau Bapak mau cerita ya nggak apa-apa sih Bapak cerita aja nanti kalau udah memang udah ngantuk ya jangan dipaksain Bapak tidur aja iya yang hari ini tuh Bapak Bapak kan lagi ada proyek ngegali sumur ya iya Pak ngegali sumur itu sebelah mana sih Pak lumayan jauh dari sini di desa ini jaraknya tuh berapa kilometer dan Pak Warta itu setiap hari bekerjanya itu naiknya sepeda genjotnya sepeda ontel jadi meskipun harusnya ditempuh pakai motor itu cuman berapa menit tapi karena Pak Warta itu karena memang nggak punya kendaraan bermotor akhirnya Pak Warta pun ya naiknya sepeda jadi rasanya tuh lebih lama lebih jauh dan tentunya pastinya lebih capek gitu Pak Warta bilang tempatnya di desa ini agak jauh oh di desa itu ya Pak wah itu lumayan jauh ya Pak ya iya lumayan jauh terus ya gimana Pak ya Bapak ngalamin apa maksudnya tuh begitu ya Bapak sih sebenarnya biasa aja Bapak kan sama adalah satu lagi temennya Bapak itu gitu kan biasa kami berdua ngegali itu kan dan nggak ada masalah selama ini cuman entah hari ini Bapak tuh ngerasa dari awal ngegali ya itu kan sumur deket sungai lokasi rumahnya itu deket sungai jadi harus dalam banget wah berapa belas meter lah kata si Pak itu Pak Warta nah baru beberapa meter Bapak itu ngegali entah kenapa perasaan Bapak itu tuh nggak enak ya emang kenapa Pak ada apa di sana Pak Bapak itu baru ngegali sebentar ya sekitar dua atau tiga meter lah tiba-tiba paculnya Bapak ini loh peralatan Bapak itu nyentuh ya Bapak pikir itu batu kan nih Bapak hajar aja gitu cerok 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 cuman setelah itu yang Bapak gali itu jatuh gitu kok Bapak baru ngegah ya warnanya kok agak coklat muda keputih-putihan gitu dan setelah Bapak lihat itu potongan tulang ya wah potongan tulang wah tulang apa Pak ya itu tadi jawabannya itu Bapak dapet setelah ngegali sedikit lagi Bapak udah bilang sama temennya Bapak Pak Rizkin anggap aja seperti itu ya Pak Rizkin eh kin ini nemu seperti ini kin wah apa Mas itu Mas nggak tau nih coba nih menurut kamu ini apa Mas ini kayak tulang kayak tulangnya orang ya Mas wah masa sih iya kayak tulangnya orang terus gimana nih kin kita bilang sama yang punya rumah atau nggak gitu yaudah biarin aja dulu biarin aja dulu kumpulin aja dulu Mas disini nanti kalau udah kekumpul banyak baru kita ngomong gitu kan jadi ngomongnya enak oh udah kelihatan tulangnya begitu oh yaudah yaudah akhirnya Pak Warta pun kembali ngegali begitu ya eh ngikutin omongannya si temennya tadi yang dirizkin tadi terus digali ke dalam ke dalam cerok baru belum ada satu meter dalamnya lagi nemu itu lagian dan banyak banget itu Bapak kerukin begitu dikumpulin selama jadi jaraknya itu kurang lebih 2 meter semenjak tulang tadi ditemukan kebawah begitu ya 2 meter kebawah itu isinya tulang semuanya wah kok serem ya Pak ya aku kok ngebayangin itu kayak kuburan masal dulunya ya Pak ya Bapak juga kepikiran kayak gitu ini pasti yang yang dikubur disini tuh pasti banyak banget ya itu aduh beneran deh itu tulang apa ya kayak tanahnya tuh malah cuma sedikit yaitu tadi banyak kan kayak gitu yang kirain Bapak batu ternyata itu tulang akhirnya dikerukin dikerukin sama riskin dibantuin gitu kan diangkat ke atas itu dikumpulin ada berapa kita kan pakai alasnya pakai warring ya kan warring begitu itu sampai kekumpul dua warring ya gitu washtovirulazim kok serem banget ya Pak terus Bapak ngomong sama yang punya rumah ya akhirnya Bapak ngomong ke yang punya rumah Pak Nugun Sewu ini ada sesuatu yang kami temukan di sumur Pak apa mas apa mas eh apa Pak apa Pak gitu karena Pak Warta waktu itu juga udah sepuh ya apa Pak ini kami nemu tulang ya tulang belulang kayaknya tulangnya orang wah masa sih iya coba Bapak sini dia lihat tapi Bapaknya disitu kaget banget ya Astagfirullahaladzim ini dari mana ya tulang begini ya emang dulunya apa sih Pak ini saya juga nggak tahu ini kan saya beli tanah sama orang jadi nggak tahu sejarah dulu-dulunya itu seperti apa nah disitu akhirnya begini pekerjaan pun ditunda sejenak Pak gini aja Pak kita istirahat dulu Pak soalnya takutnya ini sesuatu yang ya sesuatu yang nggak baik Pak kalau begini kata si yang punya rumah dan akhirnya Pak Warta dan Pak Rizkin pun istirahat ditemenin sama si tuan rumah tadi mereka tuh ngobrol-ngobrol ini apa ya Pak gini aja deh Pak nanti saya coba manggil dulu deh orang yang pintar yang ngerti beginian gitu maksudnya yang berwajib Pak gitu yang nggak nggak nyampe kesana inilah maksudnya orang yang pintar takutnya ada apa-apa begitu ya kami juga pengen tahu ini disini dulu sebenarnya itu apa akhirnya yaudah Bapak gini aja deh hari ini santai-santai aja ya Pak ini paling dirapiin dulu yang di samping-sampingnya ini bekas galiannya itu dileterin aja kayak buat uruk aja begitu oh iya baik-baik akhirnya si tuan rumah tadi pun pergi ke seseorang ke suatu tempat waktu itu izin sama Pak Warta kami saya tinggal dulu ya Pak ya onji silahkan kurang lebih sekitar jam 2 siang mereka pun pulang yang tadinya tuan rumahnya itu cuman sendirian disitu pulang ada bawa satu teman satu orang yang usianya sedikit lebih tua dari si tuan rumah itu Mas Warta eh Pak Warta sama Pak Rizkin ini Bapak ini mau coba gitu mau lihat yang tadi tulang-tulangnya itu kayak gimana Oh ini silahkan Pak ini udah udah kami geser udah kami rapiin tadi Oh iya terima kasih dilihat begitu kan si orang tadi tuh orang pintar lah ya nyebutnya orang pintar tadi tuh diem dan dia itu duduk di samping sumur situ sesekali kepalanya tuh ngelongokin ke dalam sumur yang dalamnya itu baru beberapa meter doang ya belum sampai belum selesai waktu itu setengahnya pun belum ada waktu itu dilihatin ke dalam sebentar ya Pak ya tanya kata si orang pintar tadi sebentar ya Pak ya onji silahkan Oh Pak gini aja deh untuk sementara pekerjaan ini sebaiknya dihentikan dulu ya Pak gimana menurut jenengan Oh ya udah enggak papa saya juga enggak masalah daripada saya melakukan pekerjaan yang melakukan pekerjaan yang mang-mang begini yang setengah-setengah gitu kita nemu alb seperti ini takutnya nanti terjadi hal-hal yang enggak diinginkan gitu ya Pak ya Iya betul nanti malam kalau bersedia saya mau datang lagi kesini Oh boleh Pak kira-kira jam berapa ya entah mungkin antara jam 8 atau jam 9 dan hari itu kurang lebih sekitar jam 3 sore Pak Warta pun akhirnya berkemas-kemas untuk pulang ke rumah sama masih Pak Rizkin juga akhirnya mereka pun pulang nah ini cerita ini didapatnya belakangan jadi hari itu selesai Pak Warta itu enggak tahu apa-apa setelah itu pulang di jalanan nih baru nih Hai Mas Yanto itu kan bingung Pak Bapak itu kan selesai jam 3 sore Pak udah pulang kesini betul dan harusnya sedangkan dari sana jam 3 sampai rumah ya paling setengah 4 lah Pak sore sorenya Iya betul kata Pak Warta terus kenapa Bapak kesini tuh sampai sore begitu Pak sampai jam 5 nah itu dia yang Bapak aneh itu seperti itu Bapak sepanjang perjalanan itu ngerasa ya ini otak kepala Bapak itu udah enggak jelas kepalanya tuh bawanya tungli yang dan Bapak enggak tahu ini tuh Bapak jalan tapi kayak loh kok sampenya sini lagi kok sampenya sini lagi perasaan aku udah lewatin pohon ini itu udah tiga kali kata Pak Warta tapi kenapa sampenya sini tapi itu tadi Bapak tuh enggak bener-bener inget 100% perjalanan gitu ya perjalanan itu tuh enggak inget sama sekali yang Bapak inget tuh cuman kok kesini lagi kok kesini lagi kok kesini lagi dan Alhamdulillahnya setelah itu Bapak itu cuman berdoa Bismillahirrohmanirrohim saya tuh minta selamat saya tuh minta tolong cuma pengen pulang ke rumah kata si Bapaknya seperti itu dan Alhamdulillahnya ya itu tadi yang udah dilewatin itu yang terakhir gitu Bapak setelah itu baru nah ini nih baru jalanan yang bener orang jalanannya cuman lurus doang gitu kan kata Pak Warta iya jalannya kan cuman lurus gitu doang ya Pak ya nah setelah itu Bapak baru sampai rumah dan sampai rumah Bapak itu udah ngerasa enggak enak badan sampai akhirnya tadi Bapak itu sempet bermimpi ketemu sama orang-orang mereka lagi berkerumun ada puluhan orang di sana banyak banget Bapak masuk kesana kan ini orang tuh lagi pada ngumpul apa sih sebenernya Bapak coba kesana Bapak tanya Mas Mas ada apa sih Mas Mbak ini ada apa sih gitu kok rame-rame disini tapi nggak ada satupun yang ngejawab nah di mimpi itu Bapak itu rasanya penasaran banget jadi Bapak coba nyesel nyesel masuk ke orang-orang tadi dan disana Bapak itu ngelewatin ada beberapa orang yang Bapak lewatin itu cuma cukup banyak mungkin ada delapan atau sembilan orang Bapak lewatin sel selan begini dan ternyata disitu Bapak itu ngelihat dari atas lho ini ternyata lagi ada orang galisumur 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 ya Pak ya iya terus gimana lagi Pak ya Bapak kan penasaran nengokin kebawah begitu nengokin kebawah disitu Bapak itu kaget banget ya kaget kenapa Pak yang ada di bawah itu adalah Bapak sendiri gitu astagfirullahaladzim kok aku merinding semua ya Pak ya ya seperti itulah makanya terus gimana Pak gitu kan ditanya lagi sama Mas Yanto terus gimana lagi Pak ya Bapak kan nengok begini Bapak kaget astagfirullahaladzim terus Bapak kan nengok ke samping-samping semua dan Bapak itu baru ngelihat beberapa muka yang ada disana ya tiba-tiba ada sesuatu yang ngedorong dari belakang Bapak Bapak didorong begitu dengan kerasnya sampai Bapak tuh tersungkur masuk ke dalam sumur setelah masuk ke dalam sumur ya Bapak kebangun dan ternyata Bapak udah jatuh di bawah tempat tidur dan kondisi Bapak tadi tuh bener-bener gak enak badan itu sakit semua gitu Bapak sampai kejang mungkin itu ya iya Pak Bapak tadi kejang Pak dan Bapak badannya tuh panas banget ya nah Yan menurut kamu gimana Yan ada hubungannya enggak sih dengan apa yang baru saja atau sore tadi Bapak temuin tentang tulang-tulang itu mengenai sakitnya Bapak mengenai mimpinya Bapak gitu kira-kira menurut kamu ada hubungannya ya kalau menurut aku sih Pak aku sebenarnya enggak tahu banyak masalah itu ya Pak ya tapi kalau dilihat dirunut-runut ya memang kayaknya ada hubungannya Pak Bapak ngegali sumur nemu tulang seperti itu terus Bapak sakit gak enak badan mungkin Bapak kesambet disana nah setelah itu Bapak mimpinya sumur lagi dan ngelihat Bapak disana ya mungkin itu ada hubungannya Pak Bapak kepikiran gak Pak itu orang-orang yang ngumpul disana yang banyak itu adalah orang-orang yang punya tulang itu Pak wah iya bener juga ya Yan ya wah bisa jadi Yan gitu terus Bapak harus gimana ya kalau untuk itu sih Bapak gak tahu eh eh aku gak tahu Pak ya udah gini aja Bapak yang penting udah istirahat aja disini kalau belum sembuh betul Bapak gak usah berangkat dulu ya Pak iya kemarin sih yang punya hajat itu yang punya rumah juga bilang seperti itu ini nanti ditunda dulu ya Pak Warta nanti sampai kabar selanjutnya kalau memang udah selesai semua kalau udah selesai semua nanti saya kabarin kata yang punya rumah oh jih baik-baik nah setelah itu Pak Warta pun tidur badannya tuh udah mulai mendingin udah mulai tenang dan waktu itu ibunya tuh bangun gimana Yan Bapak Alhamdulillah Bu Bapak udah mendingan gitu terus tadi kayaknya lagi cerita-cerita ya cerita apaan Bapak ya nanti besok aja udah mulai ngantok soalnya oh ya udah ya udah ibu juga mau tidur dipegang Bapaknya gitu Alhamdulillah Bapak udah mendingan udah agak baikan waktu itu ibunya pun balik lagi ke kamar mas yantoknya tidur di samping Bapaknya itu di bawah ya dia gelar tikar begitu Bapaknya dibalik-balik bambu disitu di ruang tengah itu sampai keesokan paginya mereka tuh semuanya bangun subuh itu udah pada bangun Pak Warta coba dipegang badannya Alhamdulillah Pak Warta itu udah dingin boleh dibilang kayak udah sembuh setelah itu Pak Warta melek Pak ditanya sama Mas Yanto gimana Pak badannya Pak Alhamdulillah Yan udah kayaknya Bapak udah sembuh Yan terus gimana Pak ya nggak gimana-gimana mau sarapan gitu mau sholat subuh terus nanti biasa lah di rumah dulu hari ini kan Bapak nggak berangkat oh begitu iya 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 Pak yaudah aku beres-beres dulu ya Pak silahkan silahkan singkat cerita pagi itu mereka pun sarapan kurang lebih sekitar jam 10 pagi mereka itu kedatangan tamu ada sebuah motor yang datang kesitu dan berhenti Mas Yanto waktu itu dia keluar ya coba nengokin Pak wartanya sendiri meskipun udah sehat tapi sama Mas Yanto dan sama ibunya itu nggak boleh udah nggak usah ngapa-ngapain dulu Pak nanti kecapaian nanti malah balik sakit lagi katanya seperti itu dan ternyata yang datang kesana Mas Yanto tuh nggak kenal loh ini siapa tapi nanya Pak wartanya ada oh ada Pak ada Pak silahkan silahkan sebentar ya Pak ya nanti saya panggilin Bapak Mas Yanto masuk ke dalam Pak wartanya dipanggilin Pak wartanya iya Pak ini mereka kan berdua sama orang pintar itu Pak luh Bapak kenapa kok badannya kayaknya lemes banget begitu Pak iya ini saya malam sakit gitu nah mereka berdua tuh saling nengok gitu ya antara yang punya rumah sama orang pintar tadi iya betul yang Bapak bilang kata yang punya rumah ngomong ke orang pintar jadi orang pintarnya tuh ngomong ini kemungkinan yang ngegali sumur ini nanti malem bakal ada sesuatu nih pasti ada sesuatu nih kayak gitu kemungkinan besar ada sesuatu dan ternyata bener Pak wartanya sakit nah akhirnya sih yang punya rumah itu melanjutkan jadi begini Pak menurut penerawangannya Bapak ini memang tanah itu ternyata bermasalah Pak bermasalah gimana bermasalah di masa lalu Pak di tahun 60an Pak disitu jadi banyak orang yang ya dikuburin disana ternyata oh begitu ya Pak ya iya betul jadi gimana nih yah jujur aja saya juga bingung ini saya kan udah beli tanah itu cukup mahal juga gitu ya Pak ya tanahnya kan juga lumayan strategis udah gitu kan udah ada rumahnya saya kalau misal seandainya berhenti artinya saya tuh rugi besar ya Pak ya iya betul terus jadi gimana Pak saya sih kepengennya itu diterusin saya sudah koordinasi sudah ngobrol juga sama Bapak ini sama yang orang pintar itu katanya nggak apa-apa diterusin terusin aja terusin aja katanya kayak gitu ya udah jadi gimana Pak Warta masih mau nggak ngelanjutin itu sumur itu kalau dari saya sih sebenarnya nggak masalah ya Pak ya saya cuma melakukan pekerjaan pekerjaan saya memang itu doang niat saya juga nggak buruk nanti saya lanjutin nggak apa-apa kapan mulainya Pak ya udah kalau kayak gitu besok deh besok ya Pak ya nanya ke orang pintar tadi iya besok juga nggak apa-apa sekarang kan udah nanggung jamnya lagian Pak Warta juga kan semalam habis sakit nggak enak badan iya betul Pak ya udah besok nanti saya lanjutin saya datang lagi kesana sama Pak Rizkin juga oh iya silahkan Pak silahkan Pak nanti ditunggu ya Pak ya udah cuman singkat seperti itu doang mereka berdua itu pulang keesokan harinya sebelumnya malam harinya itu Mas Yanto udah memperingatkan ya Pak Bapak kalau belum sehat banget ya udah nggak usah dipaksain Pak buat ngegali sumur ngegali sumur itu capek banget soalnya udah nggak apa-apa Bapak udah enakan kok udah kembali kayak semula katanya oh iya sudah pokoknya kalau capek jangan dipaksain ya Pak iya iya akhirnya bapaknya pun berangkat ketemu sama Pak Rizkin di lokasi yang kemarin di belakang rumah itu mereka pun melanjutkan menggali sumur Pak Rizkin di atas dia yang ngerekin ini ya tanahnya ya tanahnya di keduk begitu kan sedikit demi sedikit nanti Pak Rizkin yang ngambilin tanahnya kadang pun bergantian Pak Rizkin yang di bawah si Pak Warta yang di atas begitu nah hari itu ada satu kejadian aneh ini berarti masuknya hari kedua ya hari kedua mengerjakan sumur itu dimana yang tulang-tulang itu ke bawah itu udah nggak ditemuin lagi udah normal kayak ngegali seperti biasanya cuman anehnya tuh begini menurut Pak Warta sumur yang digali itu di dalamnya itu beda dengan sumur-sumur yang pernah digali sama Pak Warta sebelumnya jadi di dalam sumur itu rasanya anehnya baunya itu anjir banget baunya itu amis banget jadi Pak Warta di sana di bawah itu sama Pak Rizkin itu cuman kuat paling sekitar lima menit mereka akan keluar lagi turun lagi keluar lagi tapi kayak gitu maksimal itu cuman lima menit doang bukan karena udara yang tipis bukan tapi lebih ke bau amis bau amis yang begitu menyengat gitu ya sampai kayak gitu Pak Warta keluar sempet Pak Warta hampir itu tadi hampir muntah tapi nggak jadi muntah mungkin karena perutnya juga kosong sebenarnya dan akhirnya Pak Warta sama Pak Rizkin pun cerita kesika yang punya rumah lagi Pak Mas ini mohon maaf ya Mas ya ini ngegali sumur ini tuh memang agak sedikit beda dengan sumur-sumur yang pernah kami gali sebelumnya Mas sumur ini tuh baunya amis banget Mas di dalam gitu oh gitu ya Pak iya Mas enaknya gimana Mas ya nggak apa-apa Pak dilanjutin aja gitu iya maksudnya kami tuh begini mungkin akan sedikit memakan lebih waktu akan sedikit memakan waktu lebih lama Pak pengerjaannya karena itu tadi bener-bener di dalam itu berat banget dan kami tuh harus gantian soalnya kalau nggak gantian begitu aduh kami tuh nggak sanggup Pak oh ya sudah nggak apa-apa yang penting selesai deh sampai di batas air keluar air gitu ya Pak gitu oh ya ya udah kami usahakan semaksimal mungkin ya Mas iya ya terima kasih akhirnya apa udah mereka pun lanjutkan pekerjaannya makin dalam makin dalam kurang lebih waktu itu udah sekitar 7 atau 8 meter dalamnya dimana targetnya itu kurang lebih sekitar 12 meter lumayan dalam sumur itu baru sekitar dapat 8 meter tiba-tiba Pak Rizkin kali ini yang ngalami Pak Rizkin lagi di dalam tanahnya tuh kerasa kok wah ini udah basah nih ini udah deket sama air ini padahal baru 8 ya biasanya di daerah sini tuh sekitar 12 meteran sumurnya air itu makin menggenang makin menggenang loh airnya cepet juga tapi tunggu-tunggu nah itu tuh waktu itu baunya tuh amis banget katanya amis banget bener-bener ini tunggu ini enggak bener nih enggak bener nih kan dari apa ya kan cahayanya cuman dari lubang di atas doang gitu kan cahaya kan minim banget jadi enggak terlalu jelas si Pak Rizkin ngeliat kebawah itu tapi setelah di gini-gini ini kok kayak bukan air ya ini apa sih gitu dipegang begini kok agak agak kental katanya seperti dicium begini tuh katanya baunya darah disitu Pak Rizkin itu teriak-teriak di dalam warwarta warta 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 tolongin 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 kenapa kenapa tolongin tolongin aku mau naik aku mau naik akhirnya apa ya udah mau nolongin gimana orang disitu kan udah dikasih tangga ya udah buruan naik tak buruan eh buruan naikin buruan naik akhirnya itu Mas Rizkin pun naik juga kesana ke atas naiknya jadinya sendirian langsung ditarik di atas begini kan kenapa kamu kenapa mukanya udah pucat kamu kenapa tak sumpah tak itu parah banget tak di bawah sumur tak emang kenapa itu sumurnya keluarnya darah tahu yang bener iya sumpah ini lihat nih lihat nih bener aja itu di kakinya Pak Rizkin bukan cairan berwarna coklat lumpur itu bukan tapi cairannya tuh jadi ya coklat memang masih coklat tapi lebih ke hitam-hitaman itu campuran antara warna merah pekat dan warnanya tanah jadinya warnanya kayak marun begitu ya warnanya lebih gelap merahnya tuh lebih gelap ini loh eh ini bukan lumpur ini bukan lumpur ini tuh warna darah ini darah coba kamu cium iya iya bener iya bener ya udah sebentar ya aku panggil si ini yang punya rumah dulu akhirnya Pak Warta pun kesana Pak eh Mas ini terjadi lagi Mas begini-begini aduh enaknya gimana ya ya udah gini aja deh Pak Warta sama Pak Rizkin hari ini istirahat dulu deh istirahat dulu katanya jangan diterusin lagi soalnya ini kayaknya udah udah serius nih masalah seperti ini akhirnya apa Pak Warta pun berkemas hari itu dan waktu itu entah kenapa baru mau pulang mereka udah siap-siap mau pulang badan itu udah nggak enak kayak kemarin Pak Warta tuh feelingnya udah ngerasa ini pasti aku pulang sakit lagi ini pasti aku pulang sakit lagi aku ngerasain badanku nggak enak kayak kemarin persis banget kayak gini wah nggak bener nih tiba-tiba seorang pinter itu datang kesana pak kenapa pak ditanyain ditanggep gitu begini-begini begini-begini akhirnya mereka pun ngobrol-ngobrol sampai apa Pak Warta itu pulang itu menjelang mahrib udah hampir jam 6 sore mereka tuh baru pulang ya udah kami karena udah mau mahrib akhirnya kami pulang kami pulang dulu ya mas ya nanti kabarin aja mas kalau besok mau dilanjut ya dilanjut kalau enggak juga nggak apa-apa kata Pak Warta seperti itu Pak Warta pun pulang Pak Rizkin juga pulang arah yang berbeda Pak Warta jalan kesana menjelang mahrib hari udah surup udah mulai gelap gitu Pak Warta itu melewati jalanan lurus yang kanan kirinya tuh pohon besar jalanannya tuh aspal halus banyak yang lewat juga sore itu tapi itu tadi lagi-lagi yah kejadian lagi nih kok aku nggak nyampe-nyampe ya perasaan kok sampenya ini juga ini juga gitu kan kok sampenya di pohon yang ini pohon yang itu kok nggak nyampe-nyampe ini kayak diputer-puterin kayak kemarin sampai akhirnya apa Pak Warta itu ketemu sama malam hari itu udah mulai gelap entah jam berapa waktu itu Pak Warta itu nggak tahu perkiraannya tapi mungkin masih sore lah sekitar jam 7 malam dimana disana itu masih ada beberapa motor yang bukan motor ya mobil mobil-mobil kayak mobil sayuran begitu itu yang mondar-mandir meskipun nggak rame banget karena waktu itu kan memang mobil juga masih jarang ya tahun 80-an akhir motor juga masih jarang banyak yang lewat kesana kemari termasuk kayak pedati segala macam itu masih ada waktu itu dan disana Pak Warta boleh dibilang nggak sendirian tapi memang jalanannya gelap nggak ada lampu jalan sama sekali Pak Warta itu ngerasa di tengah perjalanan begitu selain dia nggak nyampe-nyampe kayak kemarin dia itu udah berdoa doa yang kayak kemarin minta keselamatan supaya sampai di rumah dengan cepat gitu dan selamat doanya seperti itu aja tapi nggak tahu hari itu kenapa bawaannya kok lebih nggak enak dari yang kemarin lagi asik-asik genjot sepeda gitu ya otaknya kepalanya itu udah setengah doang mungkin udah agak pusing juga dan itu tadi kok ketemunya ini kok ketemunya ini udah mulai bingung Pak Warta tiba-tiba dia kok ngerasa ada sesuatu yang ngikutin di belakangnya karena begini ngikutin ini mau nyalip silahkan ini dokar atau apa gitu pedati atau apa ada bunyi suara kuda keletak-keletak keletak-keletak kayak kuda yang setengah berlari gitu ditungguin kok nggak nyalip-nyalip ya ditungguin kok nggak nyalip-nyalip begitu Pak Warta nengok begini itu Astagfirullahaladzim itu kuda tapi gede banget katanya bukan bukan kuda yang biasa Pak Warta lihat tingginya gedenya itu hampir satu setengah kali warnanya itu warna hitam hitam semuanya dan di atas kuda itu ada satu sosok sosok hitam juga yang mungkin kayak nggak pakai baju gitu ya bajunya itu nggak kelihatan ya dia itu naik di sana Astagfirullahaladzim ini apa kok kuda ngikutin begini terus Pak Warta cuman udah genjot lagi kan genjot lagi genjot lagi tapi itu tadi tenaganya itu udah mulai agak lemes apalagi kemarin kan habis sakit jadi terbatas mau coba genjot secara maksimal tapi kok nggak maksimal malah tambah cepet capek yaudah Pak aku pasrah aja lah udah aku mau jalan aja bodo amat dengan kuda itu keletak tuh tiba-tiba suara itu tuh makin ilang makin ilang makin ilang lagi-lagi lah ketemunya pohon ini lagi ini kapan aku sampai rumahnya gitu ini aku udah empat atau lima kali ini udah lebih nih aku mau berhenti dululah aku mau istirahat ini aku ketemunya pohon ini kan aku mau istirahatnya di pohon ini sekalian kata Pak Warta Pak Warta pun berhenti disitu nyalain rokok rokok yang masih pake jagung ya pake kulit daun jagung itu wiru atau apa namanya gitu nyalain itu di chair nenangin diri apa sih yang sebenarnya terjadi kok begini banget hidupku katanya kata Pak Warta waktu itu tiba-tiba dari arah kanan beliau ada sesuatu yang dateng bukan sesuatu yang besar sesuatu itu adalah pendek dateng kesana Pak Warta masih ngerokok ngeliatin itu apa di tengah gelap ya karena gak ada lampu sama sekali waktu itu tapi karena mata udah terbiasa gelap akhirnya sedikit demi sedikit itu mulai kelihatan itu adalah sosok apa seingetnya Pak Warta kalau gak salah lihat itu adalah kayak sosok perempuan rambutnya panjang pake bajunya putih mirip kayak kuntilanak tapi dia jalannya tuh begini kayak jalannya komodo katanya kayak gitu oh sorry waktu itu nyebutnya kayak jalannya biawak kayak gitu astagfirullahaladzim ini apalagi ini apalagi dia dateng lewat di depannya Pak Warta disitu nah si sosok tadi tuh berdiri di depannya Pak Warta masih ngerokok begini Pak Warta tuh sebenernya bukan orang yang penakut katanya sih seperti itu kata Mas Yanto Bapak itu bukan orang yang penakut makanya digangguin kayak gitu ya Bapak berani-berani aja gak ada masalah dengan itu dan si sosok tadi katanya berdiri udah berdiri udah berdiri doang disana cuman cukup lama Pak Warta ngerokok lanjutin rokoknya begini si sosok tadi masih berdiri disitu baunya itu udah gak enak baunya tuh bau amis agak agak bau bangkai tapi bau bangkai kering kata Pak Warta itu seperti itu begitu ngerokok ngeliatin begini lagi ngerokok ngeliatin begini sampai habis ininya ditaruh lagi diusak begitu kan udah aku mau jalan lagi kata Pak Warta seperti itu begitu nengok begini sosok tadi itu udah gak ada Pak Warta pun melanjutkan perjalanan sampai rumah nah lagi-lagi sampai rumah ditanya sama Mas Yanto Pak kok pulangnya malem banget Pak waktu itu ngeliat jam ternyata udah jam 9 malem Pak Warta kan bertanya eh Pak Pas Yanto bertanya-tanya Pak kok pulangnya malem banget Bapak dari mana aja kenapa yang hari ini ceritanya lebih panjang dari yang kemarin loh kenapa Pak cerita Pak cerita Pak ya nanti sebentar Bapaknya sirhat dulu ya Bapak tuh badannya gak enak oh iya Pak iya Pak silahkan akhirnya Pak Pak Warta minta di masakin air hangat katanya mau mandinya air hangat aja wah disitu Mas Yanto udah firasat ini pasti Bapak ngedrop lagi nih pasti Bapak ngedrop lagi akhirnya disiapin semuanya Pak Warta pun mandi setelah itu Pak Warta tiduran dan disitu Pak Warta itu yang tadinya katanya mau cerita Mas Yanto kan udah nungguin di sampingnya tiba-tiba Pak Warta itu udah pulas udah tidur pulas begitu aja lah Bapak katanya mau cerita katanya kayak gitu ini kau udah tidur ya udah gak apa-apa dipegangin kepalanya Alhamdulillah badannya gak panas tapi disitu Mas Yanto udah punya firasat yang gak enak ya ini nanti biasanya malem nih malem serangan lagi nih gitu kan akhirnya apa si siapa Mas Yanto pun nungguin Pak Warta kurang lebih sampai sekitar jam 11 malem biasanya Mas Yanto tuh nongkrong di luar sama temen-temennya malem ini tuh enggak dan aku menemenin Bapak disini gitu kan sampai akhirnya Mas Yanto itu ketiduran sampai malem itu tuh Pak si Pak Warta itu tenang-tenang aja badannya itu normal semuanya sering bolak-balik dipegangin istrinya juga datang kesana megangin begitu ya sampai akhirnya tuh kurang lebih sekitar jam 12 malem Pak Warta kebangun Mas Yanto baru ngeliep begini nah disitu loh Yan kok kamu tidurnya disini ya aku mau nemenin Bapak oh gitu loh Bapak kok udah bangun tidur lagi aja Pak enggak Bapak tuh mau cerita yang Bapak alamin tadi akhirnya apa diceritain lah kejadian yang tadi mungkin kurang lebih sekitar satu jam waktu itu ceritanya ngobrol-ngobrol banyak hal yang diobrolin waktu itu nah Mas Yanto udah kan ngedenger ceritanya semuanya setelah itu yaudah Yan udah malem kamu istirahat Bapak juga mau istirahat lagi katanya akhirnya Pak Warta pun merem lagi Mas Yanto sempet megang oh Alhamdulillah Bapak enggak apa-apa kan Pak Alhamdulillah Bapak baik-baik aja Mas Yanto pun tidur disitu nah esokan paginya subuh Mas Yanto itu kebangun loh udah subuh udah adan gitu kan Bapaknya coba dibangunin Pak Pak bangun Pak nah disitu Mas Yanto tuh mulai ngerasain ada sesuatu yang aneh Pak Pak bangun Bapaknya tuh diem aja dan posisi tidurnya itu udah aneh anehnya tuh begini orang tidur tapi tangannya begini mirip kayak orang meninggal gitu kan Mas Yanto Wah kok Bapak begini ya akhirnya dipegang-pegang begini nah Bapaknya tuh tangannya tuh udah kaku dan ternyata Pak Warta udah meninggal pagi itu disitu Mas Yanto langsung nangis gitu Ya Allah Bapak Bapak kok cepet banget ya Pak ya kok aku enggak dikasih lihat terakhirnya Bapak meninggalnya kapan jam berapa kok aku enggak tahu kata Mas Yanto seperti itu ya kurang lebih seperti itu ceritanya jadi intinya Pak Warta akhirnya meninggal dengan masih meninggalkan banyak misteri apa sih sebenarnya yang terjadi dengan dirinya jadi Mas Yanto itu cuman dapet ya itu tadi apa yang diceritakan gitu sekedarnya ala kadarnya belum dapet cerita detailnya tuh seperti apa yang jelas Pak Warta pagi itu ternyata udah meninggal akhirnya langsung diurus juga hari itu juga Pak Rizkin juga datang yang punya rumah juga datang kesana dan acara pemakaman selesai akhirnya begini ada berita kurang lebih sekitar 3 hari kemudian Pak Rizkin itu menyusul meninggal juga gak lama setelah itu yang punya rumah juga meninggal kayak gitu jadi meninggal semua Pak Warta Pak Rizkin yang punya rumah kalau yang orang pintar itu gak tahu kabarnya gimana ya kurang lebih seperti itu ceritanya terima kasih dari Mas Haryanto yang udah berbagi cerita tentang almarhum bapaknya tentang meninggalnya almarhum sang bapak ya yang setelah mungkin capek berjuang begitu ya berjuang menghidupi keluarganya menghidupi anak-anaknya dan akhirnya mungkin bapak juga udah menyerah udah capek dan akhirnya ya bapak meninggal hari itu seperti itu ya kurang lebih seperti itu doa yang terbaik untuk almarhum bapaknya Mas Hanto semoga diampuni segala dosanya semoga diterima segala amal baiknya amin buat kawan-kawan semua di rumah siapapun itu semoga kita dimudahkan dalam hal apapun termasuk kemudahan dalam hal riski siapapun sekarang yang lagi sakit semoga segera diberi kesembuhan siapapun sekarang yang masih sehat semoga tetap dijaga kesehatannya mohon maaf kalau ada sesuatu yang gak berkenan di mata di hati di telinga kawan-kawan semuanya mohon dimaafkan kondisinya masih agak mindeng jadi agak sedikit gak nyaman mungkin didengerin sama kawan-kawan semuanya sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya sekali lagi terima kasih sebanyak-banyaknya jaga kesehatan kawan-kawan semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati